Sehingga saya memulainya ini dari perkembangan teori pragmatik. Sehingga berikutnya mungkin Pak Uji dan Ujian akan siap melanjutkan ke yang lebih spesifik, dirana yang lebih menukir lagi di bidang pariwisata. Yang kedua, bahwa minat saya itu pragmatik tapi di bidang kesopanan. Jadi saya akan melihat perkembangan teori pragmatik ini dari sudut pandang teori kesopanan. Mungkin dari sudut pandang yang lain perkembangannya akan berbeda misalnya dari sudut pandang pragmatik dan pengajaran dan seterusnya. Jadi apa yang saya sampaikan ini nanti adalah dari sudut pandang teori kesopanan. Baiklah, kita langsung saja masuk ke... Semoga semua bisa melihat yang saya share di PowerPoint ini. Nah, ini roadmap kita jalanan yang akan kita bahas pada PowerPoint ini. Saya mulainya dari teori klasik dulu. Ini ada yang teras speech-ex dan cooperative principle. Kemudian, apa pengaruh teori klasik ini terhadap pendekatan gelombang pertama. Gelombang pertama itu misalnya yang sama dengan gelombang pertama itu adalah Leo Veli, kemudian Brunette Kimson, Plakoff, dan seterusnya. Tiga itu yang paling dominan. Kemudian, di ujung gelombang pertama akan ada beberapa kritik terhadap gelombang pertama. Yang dari kritik itu kemudian menghasilkan pendekatan gelombang kedua. Yang lebih kenal dengan nama Diskursive Approaches atau Postmodern. Kemudian dari sana tetap ada namanya perkembangan ilmu. Sangat cepat sekali ada banyak ketidakkuasan, sehingga kemudian lahirlah gelombang ketiga. Kita lihat dari yang dikasar dulu. Kita melihat bahwa teori klasik saya menyebut speech-ex. Kemudian, kemudian teori klasik itu adalah teori klasik. Speech-ex, seperti kita ketahui, itu dulu diusulkan oleh Austin, kemudian Slay. Intinya bahwa ketika seseorang menyampaikan sesuatu itu, maka dia tidak hanya menginformasikan sesuatu, maka dia melakukan sesuatu. Atau yang disebut dengan performatif. Nah, di dalam sana juga setiap seseorang menyampaikan sesuatu, maka dia mengatakan sesuatu atau lokusi, kemudian dia punya maksud tertentu atau ilokusi, dan juga ingin mempengaruhi seseorang atau perlokusi. Nah, di dalam teori klasik ini yang spisite juga ada pembahasan mengenai taksonomi, terutama taksonomi ilokusi, dia daya klasiknya. Kemudian yang kita lihat, bahwa ketika membaca bukunya Shirley, bukunya Austin itu, maka contoh-contoh yang muncul adalah ada kalimat, ada kalimat, kemudian kalimat itu dianalisis, ini performatif, ini dan seterusnya begitu, maka itu saya bisa pahami sebagai act by act analysis. Tidak dalam sebuah discourse yang panjang, kalau pun ada percakapan pendek, kemudian kata atau kalimat per kalimat itu yang kemudian dianalisis. Maka saya memahaminya sebagai act by act analysis di sana. Teori klasik yang kedua ada kooperatif prinsipalus. Di sana semua sudah paham tentang kooperatif prinsipal atau prinsip-prinsip kerjasama. Di sana ada maksim subnya, itu adalah maksim percakapan, sub dari prinsip-prinsip kerjasama. Ada maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim relation, kemudian maksim of manner. Intinya ketika seseorang berbicara, maka agar pembicaraan itu berlangsung dengan lancar, seorang itu harus mengatakan satu dengan benar atau maksim kualitas, jumlahnya harus tepat, tidak kurang, tidak lebih. Kalau misalnya ada orang bertanya, bagaimana keperanamu? Dan dijawab, ya tentu. Kalau dijawab, bagaimana kabar anakmu? Cuma dikatakan hidup, itu kurang. Jadi ada sesuatu yang menyesal. Atau malah dia pandang lebar menceritakan kegiatan anaknya, itu melebih, maka dia melanggar maksim kuantitas. Harus-harus nyambung dan jelas yang disampaikan. Ini sekilas mengerai kooperatif prinsiple, yang mendasari bagaimana sebuah percakapan itu bisa berlangsung. Maksim of relation ini, kalau dalam dunia komedi, sering-sering dipakai komedian itu, misalnya dengan melanggar maksim of relation, untuk menciptakan sesuatu yang lucu. Kalau kita misalnya melihat bolot itu, nah itu dia betul-betul memanfaatkan pelanggaran maksim of relation itu untuk membuat kita semua tertawa. Jadi saya pikir semua sudah tahu dengan Pak Bolot itu, dengan bagaimana beliau itu memanfaatkan, mengekspolitasi maksim of relation itu untuk menciptakan humor. Sebelum melihat pengaruh teori klasik terhadap belimbang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa nama pendekatan belimbang pertama ini saya ambil dari punyaannya Kul Keper, yang mengatakan bahwa di awal tahun 2000 itu telah lahir tiga tahapan teori, yaitu teori klasik, first wave approach, dan kemudian second approach. Ini di karakter kurapi menyebutnya dengan istilah yang berbeda, ada yaitu teori klasik, teori tradisional itu yang first wave, kemudian ada post modern itu yang second wave atau discursive. Ini istilah itu saya ambil dari sana. Kemudian, apa pengaruh teori klasik itu terhadap belimbang pertama? Kita lihat bahwa teori gelembang pertama itu masih kelanjutan dari klasik, karena mereka masih fokus pada cooperative principle dengan implication-nya dan speech act. Apa bukunya kita lihat? Misalnya, klip itu dalam bukunya, ini sebenarnya yang pernah saya rasakan ketika membaca atau mempelajari cooperative principle-nya. Kenapa orang itu sering melanggar cooperative maksim-maksim percakapan? Kenapa orang Jawa itu sering melanggar maksim operasi ketika pinjam utang? Muter-muter kemana? Dulu ngalor, ngikut-nggur, ngikut-ngurong ke utara ke selatan sampai ngomongnya, di akhirnya ujungnya pinjam uang. Untuk melanggar maksim-maksim operasi itu. Kenapa terjadi pelanggaran seperti itu? Kemudian dijawab oleh Lee, dia mengatakan bahwa cooperative principle digunakan agar percakapan berjalan lancar. Tetapi ini tidak bisa menjawab, misalnya orang sering menggunakan tidak langsung, ini speech act, mengatakan speech act di sana. Maka dia mengatakan, maka diperlukan prinsip-prinsip kesepanan untuk menjaga hubungan persahabatan ataupun men-men-relationship. Nah ini kita lihat bukti pertama dari pengaruh teorik klasik berhadap lombang pertama. Yang berikutnya, kita melihat bahwa baik cooperative principle maupun pendekatan gelombang pertama itu berorientasi pada makna penutur. Kalau kita melihat misalnya punya provision, positive lightness. Apa yang lebih maksud dengan kesepanan dalam positive lightness itu adalah ketika seseorang atau sepidak, ini agar bagian atau seluruh keinginan itu dihormati oleh orang lain. Maka di sini perspektif sopan, tidak sopan itu ada perspektif penutur. Karena di sana paling menjelaskan bahwa kalimat yang sepandung jelas ketika kalimat itu mengakomodasi atau mengurundi keinginan dari penutur ini, positive lightness-nya penutur. Maka kesepanan di sini adalah berorientasi pada evaluasi penutur. Kita lihat juga speech act dan pendekatan gelombang pertama. Saya katakan tadi ada act by act analysis. Kalau kita melihat contohnya Brown of Vincent, kemudian Lee, maka di sana cenderung ada kalimat-kalimat kemudian di analisis. Yang berikutnya kita lihat persamaan teorinya misalnya punya cooperative principle dengan Lee. Di sana dua-duanya masih berbasis pada maksim, anturan, dan prinsip. Nah kita lihat ada maksim-maksim itu hampir sama di antara keduanya. Nah ini maka kita lihat sebagian contoh dari pengaruh besar dari teori kuasi itu berada perkembangan teori gelombang pertama. Maksudnya ini melompat dari teori komunikasi umum ke dalam teori kesepanan. Tapi prinsip-prinsipnya hampir sama di sana. Berikutnya, kita masuk pembahasan mengenai teori gelombang pertama. Misalnya ini contoh yang pertama, saya pikir ini live sangat populer di Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah ini sudah beberapa tahun yang lalu meninggalkan Lee. Ini kita lihat ada tech maxim, generosity maxim, appreciation maxim, majesty maxim, agreement maxim, dan sympathy maxim. Satu dia semua sudah terlihat. Kalau kita melihat, kalau kita mau menurut ini sih, di sini terlihat kesopanan itu definisinya adalah pada cost and benefit. Jadi untuk dan rugi. mempersilahkan semuanya mengkritisi kenapa bisa seperti itu. Kalau saya boleh menurutkan ini mungkin sedikit pengaruh dari kapitalisme. Jadi itu saja pada di sana. Untung dan rugi itu yang menentukan kesopanan. Berapa besar untung dan rugi yang diberima oleh penutur dan lawan putur. Tapi kita lihat di sini, minimize benefit usah, maximize cost usah ini masih cenderung pada evaluasi penutur. Ini sedikit demi flight principle, hanya mengingatkan saja, sub-figure semua juga sudah paham. Kemudian kita lihat yang kedua yang sangat fenomenal itu adalah penyaknya front and intervention. Front and intervention di universal flightness dalam buah dunia itu. Bahkan dalam bidang yang lain pun banyak memakai yang ini. Kalau misalnya saya membuka selabi ilmu komunikasi itu juga di dalamnya membahas ini. Kemudian ada antropologi linguistik juga referennya beberapa tahun yang sebelum tahun 2020 itu referennya adalah ke Brown and Levinson ini sangat benar-benar sekali. Ada beberapa istilah yang mungkin semua ketabang dalam front and levinson kesopanan front and levinson ini. Yang pertama ada face. Kalau kita melihat bukitnya front and levinson, maka face itu dianggap sebagai public safety image. Jadi gambaran atau cintra diri yang ingin ditampilkan ke dalam masyarakat kita. Itu adalah face. Jadi wajah kita itu adalah cintra diri kita yang ingin ditampilkan di dalam masyarakat. Ada juga yang kedua adalah face as once. Ini adalah keinginan dari penutur agar seseorang itu agar keinginannya itu diakomodasi oleh orang lain. Kemudian yang berikutnya ada negative politeness dan positive politeness. Ini yang mungkin nanti akan sangat berpengaruh di dalam serorginya. Negative politeness itu adalah keinginan penutur. Berarti berarti ini adalah evaluasi penutur. Keinginan penutur agar keinginan dia atau face dia, wajah dia itu tidak dihalang-halang oleh orang lain. Baik. Maaf Pak Nurwanto, mungkin tidak pakai headset karena suaranya ada stroaring for me. Coba lepas headset dulu. Karena headset memang... Masih agak... Masih Pak. Coba tidak pakai headset, pakai audio komputer saja mungkin. Saya coba pakai headset yang satunya ya. Iya. Yang tidak ada speaker-nya. Oke. Baik, guys. Masih? Nah, cukup jelas Pak. Baik. Cukup jelas ya. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya, tadi sampai pada negative face, keinginan dari speaker agar keinginan dia wajah dia tidak dihalang oleh orang lain. Sekali lagi, berarti ini adalah evaluasi speaker, evaluasi penutur. Kemudian ada positive face. Dalam positive face, apa yang termasuk dengan kesepanan itu adalah ketika keinginan dari penutur itu dihormati atau diakomodasi baik sebagainya ataupun seluruhnya oleh orang lain. Jadi, inilah definisi kesepanan dalam program vision baik yang negatif face maupun positive face. Jadi, ini yang saya sampaikan tadi bahwa ingin menunjukkan adanya speaker evaluation di sana. Berikutnya, ada istilah yang sangat terkenal juga yaitu face threatening acts atau FTP biasanya disingkat begitu. Bahwa ini adalah semua perilaku atau tuturan atau act aksi yang kemungkinan mengancam wajah seseorang. Ini adalah atau mengancam image atau citra seseorang. Ini adalah face threatening acts. Nah, nanti bisa dilihat di powerpoint saya yang lebih banyak definisinya di sana. Oke, ini yang saya sampaikan tadi. Brown dan Vincent, client strategy. Bagaimana seseorang itu harus mematuhi definisi klatis yang bisa mengenalik? Ini ada lima ya, kita lihat di sana mulai dari yang paling atas itu yang lebih disopan sampai yang dan seterusnya. Masing risk of face loss. Ada ball on record, kemudian positive lightness, negative lightness, off record, kemudian down to the FDA. Yang terakhir ini, Brown dan Vincent mengatakan dia tidak akan membahas hijau. Karena sulit untuk mendapatkan kita, memang ini don't do the FDA, maka tidak ada kalimatnya, silent. Misalnya, give me the book, itu by powerpoint record. Kemudian, can you give me the book, dapatkah Anda memberikan buku itu? Nah, ini positive lightness, atau yang lebih-lebih, tidak langsung lagi. Saya tahu Anda sibuk dan setelah, blablabla, blablabla, tapi bisa membutuhkan buku itu, bisakah Anda memberikannya kepada saya? Nah, ini negatif lightness, dan semakin dalam sisi, apa namanya, tidak langsungan dari kesepanan itu. Ini, Brown definition, plan strategy, saya langsung saja singkat. Kemudian, coba kita mulai melakukan critical thinking, saya mengumpulkan ibu dan dapat semua untuk melakukan setelah kritis terhadap kiri undang-undang utama. Ini yang saya hanya menyampaikan beberapa hal saja. Silakan nanti semuanya, yang lain, untuk kita menunjukkan, untuk ditambahkan terhadap kritik ini, dalam cara tanya masing-masing, kemudian di-placed dalam penutup, di-paktik, 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 ya. Kritik yang pertama, saya sampaikan tadi, bahwa kesepanan itu debilisnya ada pada evaluasi penutup. Nanti pada tahap berikutnya, akan ada pengembangan di sana. Kemudian, misalnya ide mengatakan bahwa teori gelombang pertama itu banyak dipengaruhi oleh bahasa barat, ya. Sehingga ada kalanya ini tidak bisa menganalisis dengan tepat bahasa-bahasa yang honorific. Honorific languages seperti bahasa Jepang, bahasa Jawa, mungkin bahasa Pagan juga ada, bahasa Thailand juga ada. Ini kadang-kadang susah untuk di-dianisis dengan menggunakan gelombang pertama. Kemudian, kritik yang lain, yang paling keras itu adalah pada kritik berada klaim universal, yang dilakukan oleh perangkat fungsi yang dalam dunia sudah ada universalisme, ya. Ini banyak yang kritik, mengatakan bahwa tidak semua bahasa seperti itu. Ini MILS, misalnya, Sarah MILS, menunjukkan penelitian di Inggris. Ada stereotip yang dipakai. Di sana stereotipnya adalah kesempatan yang dipakai adalah kesempatan kelompok menengah ke atas, yang menengah gelit putih. Misalnya ada negatif lightness, orang berumah, difference ini. Saya berikan teori yang berhati, mungkin kalau yang lain ada terjemahan yang berbeda dalam bahasa Indonesia, monggo nanti saya akan beritahu. Kemudian apology, permintaan maaf, dan seterusnya. Suatu ketika ada teman saya dari Jerman datang ke Inggris, liatnya sangat kaget sekali, karena di jalan di mana-mana dia selalu ketemu orang, bilang, I'm sorry, I'm sorry, dan seterusnya. Ini negatif lightness yang ada di sana. Sehingga itu hal yang tidak diatami ketika di Jerman. Sehingga ini kesempatan yang ada di Inggris, menurut Smith. Kemudian dia melihat kelas pekerja, itu dia cenderung menolak negatif lightness ini, karena membuat jarak di antara member. Jadi mereka lebih suka dengan yang bahasa yang bebas. Sehingga dia melihat, milis ini melihat ada perbedaan antara kelas menengah, dan disimpulkan bahwa antara gender, kelas, dosial pasti memiliki kaya bahasa atau kesempatan yang berbeda di Jerman. Tidak bisa dikatakan ada di lingkungan kursialisme bisa. Kemudian yang berikutnya adalah ciri yang lain dari kritik lain terhadap lembang pertama adalah periodical driven analysis. So, analisisnya itu selalu mengacu kepada teori. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin membimbing mahasiswa S1, ini yang paling mudah dan paling menenangkan itu ketika menggunakan teorinya Brown-Levinson, teorinya Lee. Karena mahasiswa tinggal mencari data, kemudian melakukan klasifikasi data itu ke dalam teorinya Lee, maupun teorinya Brown-Levinson. Maka di sini, nanti lagi kembali kepada teori, maka sebuah dengan theoretical driven analysis. Ini yang memang sangat mudah, sangat sederhana. Apalagi kalau anak S1 itu kan cenderung pada penerapan teori. Sehingga ini sangat cocok, sangat mudah. Ketika mahasiswa itu saya mencoba untuk meminta menganalisis secara bebas ke dalam diskursif maupun yang ke dalam ketika, mereka agak banyak sekali disebutkan, sehingga telah dimasukkan ke dalam critical driven analysis. Itu beberapa kritik saya. Kritik yang saya temukan di beberapa tulisan. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu punya kritik yang lain, munggu saya silahkan melakukan kritik-kritik yang ada di sini. Yang, coba kita lihat apa hasil dari kritik itu. Hasil dari kritik itu adalah salah satunya keinginan agar kesopanan itu tidak hanya dari evaluasi penutup, tapi harus ada evaluasi yang seimbang antara penutup dan lawan tutur. Jadi tanggapan penutup dan seterusnya kedua itu harus dianalisis kesopanannya. Bukan hanya dari keinginan dari penutup, bukan hanya keinginan penutup terhadap pacar dia. Tapi harus melibatkan. Makanya di sini dalam 82 itu lebih cenderung pada disfors, sehingga agak berbeda dengan yang di lubang pertama. Baik, apa kantor saja bahwa pendekatan di lubang kedua ini sebutan lainnya adalah disfors analisis, eh bukan disfors, maaf. Disforsive analysis, disfors process, ataupun postmodern. Disforsive itu saya belum betul dengan menemukan yang Indonesia betul. Saya tulis saja, saya sebut saja pengucapannya dalam bahasa Inggris, tapi tuliskan dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia seperti diskursif seperti itu. Mungkin nanti kalau dia menemukan definisi yang lebih berbeda dengan Indonesia, bisa dipakai. Diskursif itu menekankan kepada contested impoliteness, bahwa kesopanan itu terkontestasi. Satu dengan orang lain berbeda. Satu kelompok dan kelompok lain itu berbeda-beda, tidak sama. Seperti kelompok kelas menengah dengan kelompok kelas, mereka punya definisi kesopanan yang berbeda-beda. Disforsive yang lain itu adalah postmodern. Ini postmodern banyak dipakai dalam bidang impol yang lain juga, politik dan seterusnya. Secara umum, kalau yang di dalam perbekatan kesopanan itu, ini menolak sinderalisasi. Seperti yang dilakukan oleh gelombang pertama, ada maksim-maksim beberapa impol. Kemudian, ciri yang gelombang kedua, karena gelombang pertama itu menggunakan take-by-take analysis, dia mengusulkan data berupa percakapan alami yang lebih panjang, yang sangat panjang. Tidak hanya satu, dua, tapi data yang lebih panjang. Bahkan, nanti misalnya Bapak Tegurak itu mengusulkan data frame analysis menggunakan corpus. Kemudian, gelombang kedua ini lebih menyukai analisis mikro. Jadi, yang normal dan kesopanan itu yang tidak normal dan misalnya ada di dalam percakapan itu. Dan nanti lebih panjang lagi pertanyaan, silahkan contoh analisisnya ada di relational work-nya. Kemudian, misalnya Allen itu melakukan pembedaan antara first order politeness dan second order politeness, atau politeness I dan politeness II. Ini dibedakan bahwa kesopanan itu ada dari dua unsur, dua sumber. Yang pertama adalah first order politeness itu adalah kesopanan yang bersumber dari penutur. Dari apa yang disampaikan penutur, prossepsi penutur, itulah sumber pertama dari kesopanan. Yang berikutnya, ada juga kesopanan yang disampaikan oleh teori, ada analis atau peneliti itu juga ada yang memasukkan definisi kesopanan dia, Nah, ini sebuah jenis yang second order politeness, bukan langsung dari penutur. Maka, buku-buku teori yang sebenarnya dikenal adalah second order politeness. Tetapi, lembang kedua ini lebih menyukai, lebih preferensi terhadap first order politeness atau politeness I. Kemudian, saya bisa bilang tadi, definisi kesopanan harus melibatkan evaluasi usul dari lawan itu, kemudian menolak analisis kuantitatif, dan mendorong adanya kajian ketidakseopanan. Selama ini yang banyak terjadi adalah analisis tentang kesopanan, tapi ketidakseopanan agak jarang dilakukan analisisnya, karena memang agak sulit mencari data. Saya merasakan agak susah untuk mencari ketidakseopanan menunggu merekam, menunggu orang ngomong yang tidak seopanan itu, karena ya susah juga menunggu orang empat-pempat itu kemudian kita rekam, pada saat kita rekam itu ya susah juga. Maka, ini diperlukan juga kajian pelayanan itu, bukan hanya pelayanan, tapi juga dalamnya ada impelayanan. yang paling mendasak adalah data-driven analysis. Jadi, analisis dari bawah, pada tempat. Dari data yang ada, kemudian dianalisis, dihasilkan menjadi deskripsi-deskripsi model. Nah, ini data-driven analysis, bukan lagi theoretical-driven analysis. Satu contoh saja ini, ada banyak dari pendekatan di lombang kedua. Satu contoh ini adalah relational work. Saya kasih contoh karena saya sedang penulis tentang ini, saya melakukan kritik berat-berat-berat ini, sehingga yang paling sudah saya ingat ya ini. Ini kita lihat relational work, ini dalam menyampaikan alternatif definisi kesepanan. Tidak seperti positif maupun negatif politis, ini melibatkan evaluasi lawan kutur. Yang pasti dalam relational work ini, law and works, misalkan nanti dibuka tahun 2005, kita ada sudah tulisan di tahun yang lain, itu ada dua jenis percakapan, yaitu mark atau tertandai, dan unmark atau yang tidak tertandai. Jadi, kalau kita ngobrol, misalnya saya dengan Pak Faisal, ngobrol selama satu jam gitu, ketawa-ketawa ketemi tanpa adanya insiden apapun, maka ini unmark. Tidak tertandai. Tetapi kalau saya ngobrol dengan Pak Faisal, misalnya dengan Pak Budi, atau dengan Pak Talur, misalnya saya panggil Pak Budi itu, kue itu gimana sih Pak? Kemudian Pak Faisal bilang, eh, ngomong-ngomong Pak Budi pakai kue. Dan bahasa jawa kue itu artinya kamu. Maka ketika Pak Faisal mengatakan, eh, maksud kamu bilang kue sama Pak Budi? Harus saya bilang pandelengan. Maka di sini percakapan saya, kalimat selalu tertandai oleh uturan Pak Faisal, oleh evaluasi Pak Faisal, evaluasi GER. Maka ini sebut dengan negatively marked conversation. Percakapan yang ditandai secara negatif. Atau misalnya Pak Faisal sedang ngobrol, begitu Pak Faisal bilang, betul Pak luar biasa itu dan seterusnya itu, maka ini sebut dengan ditandai secara positif. Tetapi ketika ngobrol tidak ada penanda seperti itu, penanda misalnya, kamu sopan, kamu nggak sopan, kamu pasar, kamu jahil, kamu jahat, tidak ada penanda seperti itu, maka tuturannya itu menjadi anmak, tidak tertandai. Kalau anmak, kalau menurut lawan-lawan berarti, tuturan itu sudah sesuai dengan norma mikro di dalam percakapan itu. ya, norma mikro di dalam percakapan. Kenapa perlu mikro, karena tiap tempat terbeda. Misalnya, maaf ini ya, mungkin di suatu tempat, di Jawa Timur kabarnya itu, kalau misalnya, temuk-temuk lama atau yang, itu mungkin kadang-kadang diusahkan, misalnya kata diancuk, tapi ya namanya, salis-salis saja tertawa-tertawa. Berarti kata itu, bukan kata yang tidak sopan, tapi kata yang sesuai dengan, norma mikro di dalam kelompok itu, maka dalam kelompok itu, ya biasa saja. Dari anmak. Tapi ketika itu disampaikan di dalam percakapan orang Solo, itu bisa luar biasa. Tarahnya. Karena itu mungkin di dalam bahasa, bahasa Solo itu sudah sangat-sangat kasar. Maka menjadi, ini kata-kata yang emak, yang ditempatnya menjadi anmak. Nah, ini mungkin Bapak-Ibu banyak menemukannya seperti itu. Nah, ini maka kalimat-kalimat seperti tadi itu, yang secara umum, tidak sopan tetap di dalam kelompok itu, tetap dianggap sopan itu disebut dengan non-perlaib. Bukan impalib, tapi non-perlaib. Maka kalimat yang anmak, uturan yang anmak, yang ada ketanda itu, dinamakan yang pertama sesuai dengan norma, kedua itu politik. Politik ini bukan politik dalam arti karte, ada partik A, partik B, pemilihan, politik ini artinya adalah appropriate, atau tepat di dalam percakapan itu, dalam kelompok itu. Maka uturan anmak ini sopan di dalam kelompok. Ini kita lihat bahwa ada perbedaan alternatif pemahaman definisi kesopanan, misalnya dengan unikannya, lihm, ataupun dengan pronding of vision dari relational world ini. Memulislah nanti dijalami, kebaik-kebaik semuanya. Ini, saya mengasak Bapak-Ibu untuk kemungkinan berpikir kritis terhadap kelompok 2. Ketika saya pertama kali, saya ingat di awal tahun 2000 itu Pak Budi Kornoma mengirimkan saya paper yang berpuluh-puluh paper dari Australia, kemudian saya pahami, saya menemukan diskursif approach di sana, tapi habis itu saya bingung, karena ini, dia menekankan pada first order plan. Kebingungan saya adalah bagaimana saya melihat persepsi atau pemahaman kesopanan dari penutur pertama itu, atau penutur itu, atau speaker itu. Nah, maka ini kritik yang terbesar terkadang diskursif adalah ketidakmampuan atau belum memiliki metode yang tepat untuk melihat participants on perception, jadi melihat persepsi penutur apakah sopan atau tidak sopan dia mengevaluasinya. Kemudian, kritik yang lain adalah karena teori ini menolak impossibility of predictive theory, jadi menolak adanya predictive dalam teori. Jadi, kalau kita melihat teorinya lift itu tidak ada predictive ya. Orang dikatakan, orang kalau memaksimalkan keuntungan bagi sendiri berarti dia tidak sopan. Ini predictive. Sehingga sebelum ada orang ngomong itu sudah ada, sehingga kita tidak ada orang ngomong, match dengan itu berarti orang itu tidak sopan. Jadi ini predictive. Ini juga dicenderung-dicolak di awal-awal diskursi-kursi-kursi-kursi-kursi, tetapi dikritik. Karena predictive itu salah satu bagian dari teori, maksudnya dari perkembangan teori atau ilmu pengetahuan. Ketidakpuasa itulah kemudian dan melahirkan adanya dari keselapanan gelombang ketiga. Semoga memahaman saya terhadap gelombang ketiga ini bisa terimpa. Dan benar, karena saya juga memahaminya berawal dari kebingungan. Jadi ketika saya melakukan analisis, supervisor saya bilang gunakan teori diskursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi, kemudian Daniel Kader mengatakan, ini sudah dapat kamu sudah melompat dari mikro ke dalam makro lagi. Maka saya mencoba untuk merenung, memahami sebenarnya ini bagaimana perkembangannya itu. Kemudian nanti saya sampaikan di sini. Daniel Kader itu melihat gelombang ketiga itu, cip-cipinya di sana adalah adanya pembuatan model yang berasal dari evaluatif tendensi. Bahwa ini hanya tendensi, kesenderungan-kesenderungan buat gelombang model-model, tetapi modelnya itu bukan preskriptif seperti gelombang pertama. Gelombang pertama itu kan ada rule, ada maxim, itu kan preskriptif. Kalau nggak begitu, ya melanggap. Tapi modelnya ini yang-yang-yang preskriptif. Maka kemudian yang berikutnya, saya melihat kecenderungan untuk memasukkan norma makro ke dalam norma mikro. Misalnya ketika seseorang mengatakan bicara dengan seseorang dalam sejawa, tidak memanggai kata kowe, tetapi kata panjenengan begitu. Kemudian percakapan itu tidak ada yang menyelah, tidak ada yang mengevaluasi negatif, tidak ada yang memuji ataupun mengingatkannya berat lama. Berarti secara mikro, ya sudah itu politiknya appropriate. Tetapi saya masih belum puas. Saya masih bertanya, kenapa dia pakai panjangan, tidak koe. Maka ini saya perlu lari ke dalam makro, norma makro di dalam norma sosial. Maka disini mencoba memadukan antara analisis mikro dan analisis makro. Kemudian juga kalau institusi itu cenderung first order politeness, kembang ketiga ini saat itu memadukan dua-duanya, first order politeness, itu dua dari yang diperlukan. Kemudian bahkan ini kisah yang lebih luas, bisa meneliti tentang historical impoliteness. Sejarah dulu bagaimana perkembangan impoliteness atau politeness di sebuah masyarakat, apa yang terjadi di sana. Itu berkaitan dengan setting of time, dengan temporal setting, itu perlu juga dikaji di sana. Kemudian kalau yang di lubang kedua itu menolak analisis kuantitatif, saya mungkin di lubang kedua tidak ada masalah dengan kuantitatif, dengan misalnya pakai frame analisis, yang berbasis pada data korpus. Kemudian di analisis melihat analisis yang sering muncul, itu kemudian ada berapa banyak, berapa sering yang sering muncul tersebut dengan norma di dalam frame analisis. Nah ini beberapa jiri-jiri dari analisis gelombang ketiga. Ada beberapa islah di sana yang sangat sering muncul itu adalah moral order, moral evaluation, kemudian ada norma, ada ritual, ada konfisi. moral order itu, misalnya ini diambilkan dari Garpingkel, itu adalah setting background yang ada di belakang kita ya. Norma yang di belakang kita, sehingga kita tidak menyadarinya, tapi kita lakukan. Saya ngobrol dengan Bapak Ibu yang tersebut ini, ketika saya menyebut, maka saya tidak menyebut kota-kota kowe, tapi saya langsung mengatakan panjemengan. Tidak begitu atau sampai panjemengan, karena ada setting background di belakang saya yang tidak saya sedarikan akan muncul. Ini moral order, moral order misalnya. Bahasa-bahasa ini apa ya? Ini tatakan moral. Di dalam basis ada moral order itu maka bisa dilakukan evaluasi. Ketika saya mengatakan kowe terhadap seseorang yang lebih tua, seseorang yang lebih hormati. Kamu. Maka ini, selama itu aku mengatakan, oh kamu tidak sopan kamu kasar. Ini sebut dengan moral evaluation atau evaluasi sebuah kalimat. Tidak moral kasar, tidak sopan kasar, tepat, tidak tepat. Itu moral evaluation. Perbedaan ritual dan kontensi, ini saya juga sebut lama memahaminya. Kita lihat dulu konfensi. Konfensi itu adalah regularitas yang ada di dalam sebuah kelompok. Dan bisa jadinya di kelompok itu, di kelompok yang lain mungkin berbeda. Normanya. Misalnya, Pak Faisal mungkin sangat bahas, ketika ada di grup kampus itu, ketika ada seseorang yang posting atau ngomong sesuatu yang sangat serius, kemudian ada seseorang teman yang sejak lalu selalu menjawab, waduh. Pada lain kali, ada orang yang serius lagi, marah-marah, cuma dijawab, waduh. Itu sudah cukup. Nah, lama-lama, semua member ini seringkali kalau ada orang ngomong sudah ikuti, akan menjawab, waduh. Itu sudah cukup. Nah, tapi mungkin ketika saya bawa itu ke dalam grup itu mungkin tidak tepat, karena normanya sudah berbeda. Maka ini, waduh, itu adalah kontensi dalam grup WhatsApp yang saya ikuti di WhatsApp tetangga, istilahnya. Jadi grup WhatsApp ini mungkin punya istilah yang berbeda. Tetapi kalau norma ini kemudian diterima di grup-grup yang lain, ini akan menjadi ritual, karena dipakai secara luas. Misalnya kata bahasa Jawa, misalnya untuk menghormati orang yang lebih tua, orang yang lebih dihormati pakai panjenengan itu, dan itu walaupun karena dipakai, diacu, diulang-ulang oleh semua anggota grup. Nah, itu perkembangan dari konvensi ke grup atau perbedaan antar itu warga dengan konvensi. Nanti mungkin bisa diperdalam lagi. Nah, ini kesimpulan saya. Saya menyimpulkan bahwa perkembangan kasihan ketidaksepanan ke dalam makro. Makro adalah artian teoretical driven analysis, kemudian perspektif, harus tepat gitu. Kalau enggak begitu, ya melanggar. Kemudian masuk ke dalam mikro. Tesisnya adalah makro, kemudian antitesisnya adalah mikro. Mikro ini data driven analysis, kemudian distributif, pakai norma mikro dan politeness, kemudian ada ketidakkuasaan pada makro, tapi makro yang berbeda dengan makro yang gelombang pertama. Makro gelombang ketidaknya adalah sama dengan diskursive approach, data driven analysis, deskriptif, tetapi memasukkan juga makroanalisis, dan juga melibatkan baik politeness one maupun politeness two. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak membosankan. Kalau bisa teori biasanya membosankan. Berikutnya masih ada, silahkan itu bacaan yang bisa dinikmati. Ya, semuanya yang bisa saya sampaikan. Ini saya merangkum perkembangan dari tahun 1980-an, eh 1970-an, 60-an sampai 2020-an. Sangat padat. Ya, terima kasih Pak Pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Nurwanto PhD atas pemaparannya mengenai perkembangan teori pragmatik dari gelombang pertama, kedua, sampai ketiga. Punya Pak Nurwanto sudah di close screen ya? Sudah di stop screen? Oh, belum. Stop screen ya? Ya, di stop screen. Masih masuk nggak Pak? Sudah nggak? Sudah nggak? Sudah nggak. Ya, oke. Berikut ini ada beberapa pertanyaan Pak Nurwanto. Saya kumpulkan dari Zoom dan dari YouTube. Yang pertama, mengenai pertanyaan dari zona literasi, mohon izin bertanya, untuk penelitian pragmatik seperti lokusi, ilokusi, perlokusi, deksis, implikatur, dan maksim-maksim, apakah bisa mengambil obyek dari karya sastra seperti novel? Seperti itu Pak pertanyaannya. Apakah ini novel itu karya rekaan gitu ya, kayak karya buatan yang terlalu imajinatif, apakah bisa digunakan untuk penelitian pragmatik, Pak? Langkah silakan. Ya, langsung saja. Untuk penelitian-pelitian gelombang pertama, tampaknya tidak ada masalah ya, Ibu dan Bapak. Jadi banyak kemudian novel itu, analisis tidak dari sisi kajian sastra, tapi dari kajian linguistiknya. Nah, yang menarik misalnya yang dilakukan oleh, kalau tidak salah ini Google Paper ya, data-data seperti itu, tetapi mengambil angle yang sangat berbeda. Kalau biasanya itu dianalisis dari sisi kesopanan-nya, dari angle-gauge kesopanan-nya, deksis-nya, kemudian beliau menyarankan, coba diperbanyak pada data-data yang ketiga kesopanan. Jadi itu akan menarik memperkaya kajian kesopanan. Itu mendatangnya yang terdata dari novel. Saya pikir dalam posisi tertentu, untuk speech patterns-nya itu masih bisa dipakai. Ya, terima kasih. Jadi menarik ya, mungkin karena karya sastra itu merupakan reflection of reality. Ya, jadi mirror, the mirror of reality. Jadi walaupun itu rekaan, tapi didasarkan pada kenyataan di lapangan. Ya, saya tambah lagi sedikit. Ini ada cerita yang menarik dari speech act ya. Karena ini masa pandemi Corona itu tidak bisa kemana-mana, saya sebenarnya ingin mengembangkan masyarakat, menggunakan data dari misalnya percakapan guru dan siswa gitu, untuk kita analisis kesopanan. Karena sekarang sekolah itu juga online, maka banyak yang berlari kemudian menggunakan data-data, misalnya di film di YouTube gitu ya. Tapi ya itu mungkin bisa. Mungkin bisa. Tapi karena kita mau jadi adanya penelitian lapangan, maka saya sarankan untuk bukan di YouTube-nya, atau film-nya yang ada analisis, tapi saya minta untuk analisis percakapannya. Jadi ini natural conversion yang ada di komen. Di komen itu ya. Di YouTube bisa ada bawahnya ada komen. Ada percakapan di antara penggemar itu. Nah itu apa yang disebut dengan Computer Media Communication, atau CMC saya serang di sana. Ada beberapa yang mencoba melakukan itu, dan itu sangat menarik. Terakhir, mencoba meneliti lokusi itu, ternyata untuk melakukan kritik, itu banyak yang menggunakan, apa namanya, non-literal ya. Dan tidak langsung. Dengan menggunakan ujian. Jadi ujian itu dipakai untuk melakukan kritik yang sangat-sangat panjang. Ini saya pikir sebuah dinamika yang menarik. Tidak hanya novelnya yang bisa menjadi sumbernya, tapi juga CMC-nya. Komen-komen, percakapan-percakapan di antara penggemar novel itu, itu juga menjadi sumber percakapan alami. Malah kalau novelnya saja itu sendirian kepada data-data yang tadi pertama, kemungkinan kalau komennya CMC-nya akan melompat ke dalam gelombang ketua atau gelombang ketiga. Terima kasih, Pak. Ya, cukup menarik, Pak Wai, tentang hal itu. Yang kedua, pertanyaan dari Rita Hartati Canda. Ini dari YouTube pertanyaannya. Berlebihan dianggap kurang sopan, bahkan dilarang dalam syariat Islam, karena menyanyiakan waktu. Sementara di Amerika justru dibuka klinik humor dengan biaya yang fantastik. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih, Rita Canda. Berlebihan berdasarkan perspektif pragmatik ketidaksantunan. Monggo, karena kita IIN Pak ya, jadi harus ada syariat itu. Monggo. Berlebihan itu... Kalau kita melihat sekarang, saya masuk ke dalam ketidaksopanan. Di sana kalau seorang perlebihan, berlebihan, atau berlebihan, atau apa, berdasarkan kaum, lebih, ataupun mengkritiknya terlalu berlebihan. Maka itu nanti menjadi dalam relasi robot itu berlebihan. Nah, dalam teorisi ini, saya pikir, saya memposisikan diri secara neutral saja, secara teoritis, kalau dalam kelompok kedua, maka ini harus dilihat di analisis normal mikro. Bisa jadi di dalam sebuah kelompok, kalimat itu, tutupan itu, berlebihan. Maka di dalam kelompok itu, berarti itu mark tertandai. Negatifnya mark. Lightness. Tertandai secara negatif. Tapi bisa jadi di kelompok lain, kita punya norma mikro sendiri, yang justru, seperti saya katakan tadi, di Amerika justru ada klinik-klinik seperti itu. Tapi di dalam kelompok-kelompok itu, norma mikronya memang memperbolehkan hal yang berlebihan seperti itu. kalau kita melihat analisisnya lokasi yang dibuat itu, contohnya, di antara anggota percakapan itu, saling kritik yang sangat pacar. mungkin bahwa kita sudah berlebihan. Tetapi di dalam percakapan itu, tidak ada sedikitpun di selamnya kalimat-kalimat yang mengevaluasi di dalam percakapan itu. Jadi, percakapan belajar langsung normal, saling kritik, saling menyampaikan pendapat masing-masing, kadang-kadang juga menjelak, yang lain, tapi tidak ada evaluasi ketidaksepan dari yang lain. Maka di dalam grup itu, konflik itu merupakan norma mikron di dalam percakapan itu. Maka dalam percakapan itu, itu politik. Artinya appropriate, artinya tepat. Artinya sesuai dengan norma-norma mikron di situ. Tapi yang dibawa ke mungkin percakapan yang lain. Di percakapan lain, di kelompok yang lain mungkin tidak bisa, dan mungkin serta percakapan tidak se-asertif dari contoh law and law study. Jadi, kalau saya boleh menjawab pertanyaan Ibu Rita, saya menyampaikan dari perspektif diskusi, maka di dalam hal seperti ini, evaluasi kesepanan dikontested atau terkontestasi dari satu kelompok-kelompok yang lain akan berbeda. dari kelompok syariah, itu punya norma, punya konvensi, punya ritual tertentu, yang membatasi ini sampai sejauh mana. Kalau jambat-jambat itu, berarti itu tidak sopan. Atau mungkin tidak syarih. begitu. Ya, tetapi, mungkin di kelompok yang lain, yang dikatakan di Amerika, itu di dalam normal mikronya di sana, tidak masalah. Jadi, ini langsung dengan kontestif, antara satu orang dengan orang lain, antara satu kelompok dengan orang lain, itu akan berbeda. Jadi, itu saya pikir, saya masukkan saja, itu adalah analisis, diskusi, analisis, kontestif, simpliteness. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Nur. Yang ketiga itu dari Pak Supardi ya, Pak Supardi, dosen di INS Alatiga, menyampaikan tertarik dengan teori politeness, dan mencoba untuk melihatnya dalam bahasa Arab. Materi mohon di-share. Jadi ini, mungkin pertanyaan, atau menunjukkan ketertarikan. Mungkin nanti bisa dibahas, kalau jumpa Pak ya. kalau, karena masih satu. Siap. Siap. Silahkan nanti, ketika membuktikan materi, bisa. Nanti bisa share. Bisa share. Bisa share. Bisa share. Karena bahasa Arab Pak ya. bahasa Inggris, bahasa Arab itu, ya lain. Ya, bahasa Arab juga, seringkali menjadi objek kajian di dalam, teori diskursi. Jadi, contoh-contoh yang menggunakan bahasa Arab. Ya. Jadi, nanti bisa di, mungkin ada, jurnal Arab World, English Journal itu, mungkin juga ada kaitannya. Karena itu, bahasa Inggris orang Arab, atau, jadi mungkin bisa dilihat di jurnal. Yang keempat, dari Husni Hadiati, ke Pak Nurwanto, mark dan unmarkednya itu ditandai oleh, ada tidaknya tujuan referensial, dalam percakapan tersebut, atau bagaimana Pak? Bedanya, ya. Mark dan unmarked itu ya. Ditandai oleh, ada tidaknya tujuan referensial, dalam percakapan tersebut, atau bagaimana. Baik, intinya sebenarnya begini saja, emak itu tertandai, emak itu tidak tertandai. Artinya, ketika sebuah percakapan itu, berjalan lancar, enggak ada, apa namanya, keturunan-keturunan yang mengevaluasinya itu. Misalnya, saya sampaikan, misalnya, ada di jalan data saya, misalnya ada anak, ngobrol, menyampaikan ngomong, blablabla, gitu. Terus, bapaknya bilang, molekat mencatu. Nah, itu berarti, itu sudah ada penanda, sudah ada evaluasi, negatif dari 8 tubuh, itu berarti, ini sudah tertandai. Tertandai. Tapi, kalau misalnya ada orang, orang ngobrol, kemudian, benar-benar kamu itu luar biasa, ini keusian, maka ini, menjadi positif, atau tertandai secara positif. Tetapi, kalau penanda-penanda itu, tidak ada, percakapan berlangsung, lancar, ketawa ke TV, kalau itu, ke utara ke selatan, itulah ya, kalau chatting, dan seterusnya, tidak ada, tuturan yang, yang paus, yang menunda sesat, menunda sesat percakapan itu. Atau di dalam, di dalam kelompok, grup WhatsApp, ketika ada seseorang yang, share, sifatnya komersial, di dalam grup DGF itu, kemudian Pak Faisal, menyampaikan, memposting lagi, aturan kelompok, dilarang, menyampaikan, nah, itu berarti, Pak Faisal sudah menandai, percakapan, itu, ke dalam negatif lima, yang ada penandanya, berarti, itu sudah menjadi anmak. Tetapi, kalau misalnya, dari, mulai percakapan sampai akhir, itu ya, tidak, meskipun ada kritik, tetapi, santai-santai saja, nah itu, tapi itu anmak, gitu. Jadi, sifatnya, begitu saja, untuk mak dan, anak gitu. Nah, nanti silahkan, selanjutnya, bisa dikaitkan dengan, Nurmagru, maupun Nurmagru, yang ada di jalan, Pak. Itu Pak, yang mungkin bisa, saya, sampaikan itu. Begitu Bu Gusni. Halo Pak. Ya. Kalau unmarknya itu, misalnya, kalau dalam percakapan itu, memiliki tujuan referensial, mungkin itu bisa dikatakan sebagai mark, gitu ya. Tapi, kalau yang unmark itu, saya belum, belum begitu paham. Kalau misalnya, kalau percakapan referensial itu, misalnya ada tujuannya, misalnya menginformasikan, atau requesting, atau commanding, gitu, itu kan berarti memang ada tujuan referensialnya. Tapi, kalau misalnya tujuannya itu, itu, tidak ada tujuan referensial, misalnya itu, afektif. Afektif, itu, apakah bisa dikatakan itu tetap sebagai mark, atau, masuk ke dalam kategori unmark? Ya. Yang pertama harus kita lihat, adalah, kita harus melebarkan perspektif kita, bahwa, di dalam, mark dan unmark, itu bermaksud dalam kelompok diskursi. Terus, artinya, evaluasi itu harus bersumber dari penutur dan lawan tutur. Bukan dari, satu pihak penutur. Contoh itu tadi, satu pihak, yaitu evaluasi penutur. Nah, ketika seseorang itu pun ada tujuan tertentu, ya. Kemudian, lawan tutur, itu menangkapinya dengan biasa saja, tidak ada, melaksanakan tertentu, misalnya, pindah sesuatu, kemudian menjalankan, itu berarti unmark. Pak Faisal, tolong pertanyaan saya, ya. Diberikan ke Pak Nurwato. Itu unmark. Tapi, kalau misalnya, misalnya, ibu bilang, perempuan misalnya, tolong dong, diambilkan ibu, kemudian, yang lainnya mengatakan, masyarakat memperintahkan orang yang lebih kuat. Nah, itu berarti, tuturan ibu sudah terkandai. Tertandai, atau mark. Tertandai. Jadi, kalau, cuma belajar berjalan lancar, enggak ada penganda tertentu, seperti unmark. Jadi, evolusinya harus dari penutup dan lawan tutup. Bukan dari satu sisi saja. Demikian, ibu. Oh, ibu Pak. Mantul lo, Won. Ya. Oke. Berikutnya, dari Ibu Dian, kritikan Sajiko Ide tentang bahasa yang berhonorifik kurang cocok dipakai untuk teori Brown dan Levinson. Namun, banyak penelitian yang meneliti bahasa berhonorifik menggunakan strategi Brown dan Levinson guna menghindari tindak pengancaman muka. Pengancaman muka atau wajah. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Teori Babon, Pak, ya. Brown dan Levinson. Ya. Saya pikir memang yang kemudian tidak bisa dipakai dalam analisis panoropi krisis. Tetapi, juga, dalam bahasa yang juga tidak bisa dipakai untuk menganalisis itu. Misalnya, Gunarawan itu juga menganalisis kritik dalam bahasa Jawa. Bisa juga menggunakan klasifikasinya Brown dan Levinson. Ya. Kemudian, mungkin ide itu dalam, pada satu sisi, kemudian membutuhkan sebuah analisis, alat analisis, kemudian memakai itu, kemudian dipakai yang tidak cocok. Berarti mungkin ada pertanyaan tidak cocok. Lebih lengkapnya, silahkan monggo, Ibu, bisa melihat. Saya nggak hafal contohnya karena berbahasa Jepang. Jadi saya tidak susah sekali untuk mengingatnya. Jadi, Gujian monggo, silahkan mengunjungi kayaknya. Kalau nggak salah, webnya saya seperti ini. Beberapa papernya sudah di download di dalam webnya. webnya. Tapi yang pasti memang, ini sebuah perkembangan antara gelombang satu, gelombang dua, dan sebagainya itu. Artinya, kalau perkembangan itu harusnya ada development. Development. Dan tidak, development tidak mungkin sebetulnya akan bisa mengulangkan karena ini perkembangan. Di dalam relasional webnya Love and What itu juga, dalam perspektif masih juga menggunakan dengan yang pertama juga. Jadi, saya pikir tidak harus restrik, tidak harus perspektif. Karena saya pikir apa namanya, dalam perspektif itu juga apa namanya, perspektif. Kita sama mengandalkan ini, saya juga sering mengacu kepada teritori politeness, negatif politeness, positif dan seterusnya. Jadi, saya pikir memang dalam beberapa sesuatu masih bisa dipakai, sesuatu dengan perkembangan, tapi di sesuatu lain mungkin tidak. Itu mungkin tidak. Begitu, Bapak Yesar? Begitu, demikian. Pak Nur, masih banyak pertanyaan. Jadi, Pak Nur ini panen pertanyaan, luar biasa. Memangnya sangat menarik. Dari Mas Fajar Susanto, bagaimana menentukan kesopanan dalam hubungan face dengan bahasa yang unmarked? Jadi, face tadi, menentukan kesopanan dalam hubungan face dengan bahasa yang unmarked itu, menentukannya gimana, Pak? Ya, unmarked itu, seperti saya bilang tadi, saya ulangi, unmarked itu adalah percakapan yang tidak tertandai. Artinya berjalan normal, berjalan lancar begitu ya, tidak ada penanda-penanda positif atau penanda negatif. Kalau sudah unmarked itu berarti dia sesuai dengan norma, terutama norma mikro. Kalau sesuai dengan norma mikro, berarti dia politik atau appropriate atau tepat sesuai dengan norma mikro. Jadi, tidak ada masalah dengan face di sana, karena bagi peserta yang dalam percakapan yang unmarked itu, berarti tidak ada FDN-nya, tidak ada face screening act-nya di sana, karena FDN-nya juga tidak melakukan evaluasi itu. Mestinya kalau percakapannya itu mengancam wajah, face screening act, bisa jadi dia akan melakukan evaluasi tertentu, menyampaikan penanda-penanda tertentu, mengatakan ini tidak pas, ini kasar, seterusnya. Tapi kalau unmarked, tapi sudah politik, sudah tepat, sesuai norma mikro, seharusnya tidak ada wajah yang terancam di sana. Ini kan Pak Pak Sar. Ya. Kemudian Bapak, pertanyaan dari Ibu Dr. Haryatul Jannah. Di masa pandemik, hingga mulainya ada istilah new normal. Jadi start dari masa pandemik sampai new normal. Banyak sekali ungkapan dalam media medsos, misalnya new normal. Apakah bisa kita jadikan data untuk penelitian pragmatik? Ibu Haryatul Jannah dari Fakultas Sastra UMI Makassar. Tentang pandemik dan new normal itu bisa nggak, istilah-istilah di medsos itu dibuat untuk penelitian pragmatik? Bisa ya, saya pikir bisa-bisa saja. Saya sampaikan tadi beberapa metode yang cukup dipakai. Karena misalnya ada CMC, Computer Mediated Communication. Komunikasi yang termediasi lewat komputer. dan itu misalnya oleh Daniel Kadar itu masih dikatakan sebagai natural conversation. Cuma memang medianya dibatasi oleh kabel, oleh media, oleh komputer, oleh video. Jadi, dapatnya saya pikir bisa-bisa saja. Saya sampaikan tadi, ketika mahasiswa itu ingin menganalisis sebuah paper atau sebuah pengumuman atau apa yang ada di Youtube, kemudian saya minta untuk analisis saja dari sisi percakapan komennya. itu berarti CMC itu bisa juga. Untuk lebih detailnya, mohon Ibu baca di, punya understanding politeness, disana ada pembagian sumber-sumber data, dan juga dibahas bagaimana metode penelitian di gelombang pertama, dan juga di gelombang kedua, dan juga ada pembahasan mengenai Computer Mediated Communication. Itu Pak Faisal. Dari Pak Jeffrey Saud, Jeffrey Yanto Saud, Pak Nur Wanto, bagaimana pendapat Pak Nur mengenai teori pragmatik di era pandemik sekarang? Kayaknya sudah relate Pak ya? Sudah terjawab ya? Pertanyaan Pak Jeffrey Yanto Saud tentang pendapat Pak Nur tentang teori-teori pragmatik di era pandemik sekarang. Sudah ya Pak? Tadi sudah, yang sudah satu paket tadi. Pertanyaan dari Pebri Putra, Apakah penelitian Maksim hanya bisa diteliti dari sisi pelanggarannya aja Pak? Biasanya kalau skripsi itu kan inline with Maksim, violating Maksim, infringing, apakah yang menarik itu hanya pelanggaran? Monggo silahkan pendapat Pak Nur bagaimana itu. Biasanya skripsi itu, skripsi. Violating Maksim gitu ya. Kalau inline, kalau biasanya saya bilang jangan pakai inline, nggak menarik saya bilang. Menurut Pak Nur gimana itu? Iya, Maksim Lih ya. Maksim kesepanan ya Pak Faisal ya. Atau mungkin juga Maksim Percakapan. Apakah bisa kemudian diarisis paket selain mematuhi atau tidak mematuhi? Bisa jadi. Bisa jadi ketika Bapak, Bapak Pebri kemudian melakukan analisis dan melakukan kritik. Melakukan kritik terhadap teori dari itu. Nah, itu maka Bapak akan lari dari analisis mematuhi atau melanggar. Atau sesuatu yang lain yang justru akan memiliki novelty. Berarti kalau Bapak bisa melakukan itu berarti ada sisi novelty tersendiri di dalam tulisan Bapak. Dengan mengatakan ini Bapak inovasi novelty. Jadi kalau contohnya yang lain saya pikir saya katakan lagi misalnya ketika berputar melakukan kritik terhadap teori-teori itu maka itu sudah tidak lagi menggunakan mematuhi dan tidak mematuhi pada sisi yang lain. Kalau Bapak Pebri itu punya apa namanya inovasi itu sendiri di dalam sana, ya saya pikir itu menjadi novelty dari kasihan Pak Pebri. Pak atau Ibu? Bapak ya? Bapak. Oke, berikutnya Pak. Panen ini Pak, panen pertanyaan. Dari Pak Surono, mengenai teori kesantunan dari Brown dan Levinson saja yang diulas untuk mendapatkan kritik dari para ahli untuk menuju analisis ketidaksepanan. Kenapa hanya itu saja? Bagaimana dengan teori kesantunan yang lain? Misalnya Leach atau dari yang lainnya? Kenapa kok? Ya mungkin karena teori Babon ya Pak. Kalau politeness mesti Brown, Levinson gitu. Bagaimana dengan teori yang lain? Leach atau dari yang lain? Kok nggak pernah dikritik itu Pak? Satu yang menarik di antara gelombang pertama, Leach dengan Brown Levinson. Sebenarnya itu kritiknya satu paket. Misalnya mereka cenderung Secure evaluation atau evaluasi kemutur. Kemudian mereka cenderung act by act analysis. Dan seterusnya. Itu dengan satu paket dengan teori dari Brown dan Levinson terlihat. Kemudian teorinya Leach. Tetapi, memang Brown dan Levinson ini sangat seksi sekali. Karena ini sangat-sangat diperimas dalam beberapa dekade sampai sebelum tahun 2000 itu banyak dipakai oleh, tidak hanya di pragmatik, tidak hanya dalam dunia kesantunan, tapi dalam bidang-bidang yang lain. Ini yang saya sampaikan tadi. Ini saat browsing jilisan komunikasi. Di sana ada kuliah madari tentang Brown Levinson. Ketika membahas antropologi, di dalamnya juga ketika membahas kesopanan, maka yang dibahas adalah dunia-nya dunia-nya Brown Levinson. Memang ini waktu itu memang menawarkan sesuatu yang sangat berbeda, yang sangat bisa diterima. Tetapi, ada satu sisi dari Katz yang berbeda, yang kemudian dikentang abis-abis ini adalah klaim universalisme. Jadi salah satu yang membahas kesopanan adalah klaim universal. Klaim universal teori ini, yang bisa dilihat untuk semua bahasa, semua budaya. Nah ini kemudian yang merispeksi untuk menjadi sasaran kritik. Tapi sebagian besar kritik itu juga mengadu ke semuanya. Kecuali memang yang ketika itu berkaitan dengan universalisme itu berkaitan kepada Brown Levinson. Itu mungkin Pak ya secara umum seperti itu. Begitu Pak Nur. Berikutnya dari Rahman Taufik Rianto Daku. Rahman Taufik Rianto Daku. Bagaimana memahami ketidaksopanan atau kesopanan seseorang yang berbeda budaya? Sebab seringkali benturan budaya menyebabkan ketidaksopanan. Padahal menuntut yang lain perilaku itu sebenarnya adalah kesopanan. Terima kasih. Jadi politeness kaitannya dengan beda budaya Pak. Kalau ada istilahnya gegar budaya ya. Cultural shock itu terus menimbulkan ketidaksopanan itu menurut Bapak bagaimana? Jadi kayaknya sudah Pak ya, sudah sekilas tadi yang depan tadi. Pak Rahman kalau Anda tertarik untuk menurut itu, itu memang salah satu tema yang sangat seksi akhir-akhir ini. Jadi salah satu tema yang sedang banyak diminati, sedang banyak dikaji, itu adalah ini, intercultural analysis dalam kesopanan. Jadi kalau Anda dengan punya ide itu, memang saya selahkan saya undang-undang untuk terutama mengawas dari sisi inclusive approach maupun dari gelombang ketiga. Di sana Anda dengan akan menemukan pemahaman emik dan maupun pemahaman etik di sana. Pemahaman terhadap budaya kisir dan pemahaman terhadap budaya orang lain. Nah di sana itu yang menarik untuk dikaji. Jadi sekali lagi, intercultural analysis ini termasuk salah satu yang sedang seksi saat ini, sehingga mengucapkan saya mengundang Pak Rahman dan juga yang lain untuk melakukan analysis di sana. misalnya, saya ada sebuah contoh antara orang Taiwan dengan orang Australia. Orang Taiwan mengundang orang Australia untuk makan malam, orang Australia sudah setuju, tapi ketika pada saatnya itu tentang ternyata orang Australia ini tidak datang untuk makan malam, itu tidak bisa datang, kemudian telpon dan telpon bilang maaf, karena tidak bisa datang. Nah ini bagi orang Australia sudah cukup untuk menyampaikan permintaan maafnya dari perspektif inside Pajar Jaya, tapi bagi orang Taiwan ini belum cukup, ini belum jelus. Jadi harus ada perulangan. Kemudian coba dianalisis mengumpulkan orang Australia dan orang Taiwan, ternyata memang dua-duanya menganggap yang Australia sudah cukup, yang kelompok Taiwan yang menyampaikan belum. Jadi ini analisis antara budaya yang sangat menarik. Ini katanya dengan teknik dan teknik understanding. Begitu, silakan melakukan analisis kesempatan dari sisi intercultural understanding. Pak Faisal? Ya, oke. Berikutnya ada pertanyaan dari EKMS. Teori Brown-Levinson itu diklaim universal, bagaimana pendapat Pak Nur? Jadi teorinya dianggap universal gitu, kayak universal grammar-nya Chomsky itu ya. Pendapat Bapak gimana? Itu universal nggak itunya, teori Brown-Levinson itu? Ya, universal itu sebenarnya klaim dari Brown-Levinson itu ya. Kalau melihat dari itu juga universal, some universal and then languages. seperti itu. Saya pikir saya kurang sependapat dengan universalisme itu, karena saya pikir memang keseluruhan itu kontestif. Tidak hanya dari satu kelompok dengan kelompok yang lain, dan satu kelompok dengan bahasa yang lain. Bisa jadi itu dipakai untuk analisis dari banyak bahasa, banyak-banyak upaya, tapi sampai ada sisi-sisi yang lain yang kemudian akan tertinggal. Begitu saja dari pemahaman kita terhadap sebuah keseluruhanan, yaitu keseluruhanan yang ada di sana. Jadi itu yang kemudian menjadi sumber kritik juga, dari kelompok diskursi percursus, maupun dari kelompok kelompok ketiga terhadap Brown-Levinson itu. Ini Pak, singkat saja. Ya, singkat-singkat saja Pak, banyak pertanyaan. Dari Linda Mayasari, jika percakapan tersebut unmarked, tetapi menurut peneliti termasuk impolite, apakah bisa peneliti memasukkan konteks peneliti? Jika percakapan tersebut unmarked, tapi menurut peneliti termasuk impolite, apakah bisa peneliti memasukkan konteks peneliti? Ini mungkin saya pikir dilihat dari tujuan-tujuan penelitian. Kalau ingin memahami emic dan etic perspektif, jadi berarti dia mungkin, mungkin dia peneliti menempatkan dirinya sebagai outsider. Jadi bagaimana pandangan outsider terhadap percakapan itu, ya monggo silahkan saja. Jadi itu ada intercultural analysis. Tetapi kalau ingin melihat bagaimana percakapan itu berlangsung, bagaimana norma di sana, kemudian bagaimana kesepanan di sana, ya sebaiknya menghindari adanya perspektif peneliti dari kajian itu. Jadi saya pikir saya tidak bisa memberikan jawaban yang sangat perspektif, karena tujuan penelitian akan sangat berbeda-beda sekali. Iya Pak. Berikutnya Pak, dari Ari, apakah terjemahan untuk impoliteness yang tepat? Ketidak sopanan atau ketidaksantunan? Monggo yang dari jurusan Bahasa Indonesia ini bisa memberikan kesempatan, atau mungkin Pak Faisal yang bertetangga dengan jurusan translation bisa memberikan perspektif nanti. Jadi saya tidak berani memberikan pilihan. Bagi saya, saya kadang-kadang menggunakan ketidaksopanan, kadang-kadang menggunakan ketidaksantunan. Jadi kalau yang dari Departemen Bahasa Indonesia, aku dari Departemen Transkursus untuk membahas. Nanti bisa dilanjut di grup WA Pak, diskusinya Pak. Ini karena ini nanti faktor semantik, kemudian ada yang bilang kesantun itu lebih baik dari sopan dan sebagainya. Kemudian dari Pak Hanafi, percakapan antar preman atau sahabat dekat biasanya lebih informal dan bahkan kasar. Tapi pesertanya tidak tersinggung. Apa pendekatan gelombang kedua malah mungkin tidak relevan digunakan ya Pak Norwanto? Kalau seperti itu berarti percakapannya menjadi anak dalam garis menurut yang saya sampaikan tadi. Berarti itu sesuai dengan rumah mikro di dalam grup itu. Bisa itu malah yang kemudian dikedepankan di dalam kajian gelombang kedua. Bagaimana relasi percakapan itu di dalam mikro itu. Kalau benar-benar tidak memberikan definisinya pasti tentang non-plight, tapi dari contoh itu, non-plight itu adalah keturunan-keturunan yang sebenarnya itu bisa mengancam saja orang. Tapi di dalam grup itu, di dalam percakapan itu tidak ditandai. Tidak dievaluasi secara negatif maupun positif. Maka keturunan-keturunan yang pasang di dalam grup itu, keturunan-keturunan yang sesuai dengan norma mikro itu. Jadi keturunan yang amat. Jadi tidak masalah itu dalam kesedihan deskripsi. Terima kasih. Ya Pak Norwanto, waktunya sudah mepet ya. Tinggal 2 menit mungkin. Satu pertanyaan terakhir. Masih banyak yang lain, nanti bisa dilanjutkan di grup. Jadi pertemuan kita tidak hanya di sini. Ada grup WA dan grup telegram. Tolong semua anggota jangan hanya di WA. Kalau WA hanya 256 member. Kalau telegram bisa lebih banyak, nanti bisa dilanjut. Terakhir Pak, dari Pak Firman Alam Syah Mansur. Materinya mantap Pak Nur. Saya tertarik sebagai seorang yang faham teori kesopanan. Apakah pernah terlibat, Bapak terlibat, persoalan konflik komunikasi akibat kesopan dan tidak kesopan dengan orang lain? Bagaimana Pak Norwanto menyikapi jika terjadi gangguan komunikasi, baik dengan yang lebih muda, sebaya dan lebih tua? Terima kasih. Ini dari perspektif perspektif. Sangat sering saya mengalami percakapan seperti itu, baik yang face-to-face maupun WhatsApp maupun CMC, itu sangat sering terjadi. Bagaimana mengikapnya? Nah inilah salah satu, saya pikir ya, saya pikir ini perspektif saya saja. Fungsinya saya mempelajari pragmatis. Mari lagi saya mencapai saja. Ketika saya mempelajari pragmatis, kemudian dari speech-check sampai kemudian 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 kemudian, saya menjadi tahu berbagai jenis percakapan, kemudian fungsinya, dan seterusnya. Ketika baik yang itu literal, non-literal, langsung tidak langsung, kemudian baik percakapan kekuran yang maksimizing, memaksimalkan keuntungan sendiri sendiri dari orang lain, yang kontested, dan seterusnya. Kemudian saya bisa lebih memahaminya. Jadi, saya kadang-kadang melihat, oh ini berarti maksudnya begini. Jadi, saya kadang-kadang melihat itu mengaitan dengan, oh ini sosok dengan terik. Ya, lebih mudah saja memahami bagaimana psikologis seseorang dalam bercakap. Sehingga kita bisa dari pemahaman teori itu, kemudian saya juga kadang-kadang mencoba untuk mengaplikasikan itu, bagaimana cara menjawabnya. Saya bisa memahami apakah priori intention itu memang bermaksud tidak sopan, apakah ada misalnya, apakah antara priori dengan dos faktornya itu sama atau tidak sama, mencoba memahaminya menjadi lebih hati-hati. Lebih nyaman saja. Saya pikir mungkin Bapak Ibu yang lain punya pengalaman-pengalaman, yang saya pasti yakin akan mengalami konflik di dalam percakapan itu. Jadi, ketika saya memahami, atau kita memahami E, mungkin orang lain akan memahaminya Z. Jadi, kalau kita misalnya melihat misalnya punya konflik itu, misalnya ada berbagai jenis penuntur dan tawaran penuntur. Penuntur dan penuntur ada berbagai banyak jenisnya, maupun yang overhear, maupun hearernya ratified dan ratified, dan sebagainya itu mungkin akan punya pemahaman yang berbeja-beja. Saya pikir itu perspektif subsektif saya, secara memahami apapun percakapan itu. Begitu Pak Faisal. Terima kasih Pak Nurwanto, PhD, atas pemaparan yang luar biasa. Saya kira masih banyak pertanyaan. Ada pertanyaan dari Benur Mutmainah juga, nanti bisa tanya di kantor Pak ya. Jadi, nanti bisa didiskusikan. Kemudian Bapak Ibu yang belum pertanyaan belum terjawab, nanti bisa Jabri atau bicara di grup. Jadi, mungkin kalau ada yang belum masuk di grup, tanya saya nomor WA saya 0856-4201-9501. Jadi, silahkan nomor saya 0856-4201-9501. Kalau belum masuk di grup WA atau telegram, nanti saya add atau saya kasih link-nya. Oke, demikian Bapak Ibu waktunya sudah melebih 11.30, karena terlalu semangat ya. Ini banyak para pragmatik learners garis keras ya. Oke, saya akhiri Pak Talo mungkin. Pak Talo. Saya akhiri ya Pak Talo ya? Oke, oke Pak. Mungkin Pak Talo ada yang disampaikan? Baik, baik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Nurwanto PhD yang sudah berkenan memberikan materi kepada kita pada hari ini. dan juga kepada Bapak Faisal Rizwanto M. HUM yang juga sudah mengambil inisiatif yang tinggi untuk kita semua. Jadi ibarat kata kita di sini adalah kopdar, kopi darat dari grup-grup kita. Untuk itu kami apresiasi ini kami memberikan sertifikat kepada Bapak, kiranya berkenan dalam mengamalkan ilmu untuk kita semua. Terima kasih Pak. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu, para peserta webinar pada hari ini. Terima kasih atas atenti Anda. Semoga ilmu pragmatik ini dapat menjadinya kode, dapat menjadi ilmu yang dapat kita amalkan untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan selama penyelenggaraan ini. Akhirnya kata ketempurnaan hanya milik Allah SWT, kelemahan hanyalah milik kita semata. Wabilahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Oke. Mungkin berfoto dulu ya. Pak Pak, bisa di screenshot caranya gimana itu? Bisa, bisa. Saya panggung. Pak Pak, minta tolong di screenshot halaman pertama. Halaman pertama. Halaman pertama. Hadar kamera ya, Monggo. Ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Ya. Untuk halaman pertama. Satu, dua, tiga. Ya. Ya. Untuk halaman kedua. Tadat di dalam. Mohon Bapak Ibu mengaktifkan videonya. Satu, dua, tiga. Halaman ketiga. Satu, dua, tiga. Sudah, Pak. Ya. Ya, Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kita tunggu pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, Pak Taro, Pak Indra, ya. Selamat malam. Ada Bu Nadira. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Disertasi lancar ya, Pak. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.